Hai mengopen roti killer pandan tos di suhu 170 cukup 15 menit sampai 20 menit saja Ayo kita masukin kedalam open yang suhunya sudah diatur 170 derajat Oke sudah masuk kita tunggu selama 15-20 menit Sekarang kita keluarkan dari opennya Nah ini setelah 20 menit hasilnya seperti ini cantik ya Nah ini hasilnya setelah dilepas dari cetakannya killer pandan tos yang dipanggang cukup dengan waktu 20 menit saja sekarang kita lihat ya sobek hasilnya dalamnya wuhh mantap berhasil Sip Hai isi dalamnya ini dikasih coklat Hai atasnya ditaburi Hai atasnya itu ditaburi keju kalau yang ini atasnya kita kasih kacang almon Hai nah ini lagi di coba langsung sama Hai anak saya nih gimana rasanya wah enak katanya lembut Bagus ya abis prokainnya katanya ya hai hai ya 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 Terima kasih.